Baik, kita lanjut ya. Jadi kesimpulannya tadi kata kerja bantu to be itu yaitu is mr was word, be dan bin itu membantu verb satu ing agar bisa menjadi predikat kalimat. Jadi to be ini membantu verb satu ing biar jadi predikat. Present participle yang kata sifat itu hanya sebagai penjelas. Jadi kalau ada verb satu ing, tidak ada to be, itu kan kata sifat. Jadi itu hanya sebagai apa? Cuma penjelas saja apa yang dijelaskan bisa subject, bisa object tergantung dekatnya dengan siapa. Penjelas sama dengan aksesoris untuk tambahan saja. Letak present participle yang jenis kata sifat ini bisa diletakkan di mana? Bisa diletakkan dekat dengan ini, object atau object. Bisa sebelumnya subject, ataupun bisa setelahnya subject. Begitu pula bisa diletakkan sebelum object maupun setelah object. Jadi itu kesimpulannya untuk belajar present participle. Kita lihat di sini. The train is arriving at the station now. Ini adalah kalimat. Kita lihat di sini ada verb ing, ada to be-nya berarti ini sudah jadi predikat. Ini pakai fungsi pertama. Ketika verb satu ing itu adalah predikat, berarti kalimatnya tidak boleh ada verb lagi. Kita cek ke belakang, tidak ada predikat. Berarti ini kalimat yang tepat. Jadi ini fungsi verb ing, atau present participle sebagai predikat, karena ada to be-nya. Kita lihat contoh yang kedua. The train arriving at the station now is an hour late. Kita lihat. The train ini adalah barang. Setelahnya ada arriving at the station now, ini verb ing, tidak ada to be, berarti cuma pemanis. Adjektif. Kalau sudah tahu ini cuma pemanis, dibuang saja. Coret. Nanti kalimatnya baru sudah ada subject, berarti harus ada verb. Ini objeknya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Verb satu ing bisa jadi predikat, bisa jadi kata sifat, tergantung kebutuhannya. Ketika sudah jadi predikat, tidak boleh ada verb lagi. Kalau verb satu ing itu kata sifat, harus ada verb muncul. Kita lihat di sini. The film, blablabla, appearing at the local theater is my favorite. Di sini kita analisa kalimatnya. Subjectnya sudah ada. Jangan jawab pilihan benda yang nyebutin subject. Subject itu kata benda, atau I, U, V, D, H, C, I. Jadi yang C, jangan dijawab. Kenapa? Nanti double subject. Kalimatnya nanti jadi S, S. Di sini ada verb satu ing, di sini ada is. Is sendirian itu juga predikat. Berarti kesimpulannya kira-kira mau diapain. Ini appearing-nya, verb satu ing-nya. Kan fungsinya dua. Tadi bisa jadi predikat kalau ditambah to be. Bisa jadi pemanis kalau tidak dikasih to be. Jadi kebutuhan kalimatnya apa? Kebutuhan kalimatnya itu sudah tidak perlu predikat. Di sini tidak perlu predikat. Berarti verb satu ing-nya kasih jadikan pemanis. Dengan cara tidak menambahkan to be. Mana to be? Is. Mana lagi? Was. Berarti yang dieliminasi itu tadi BCD. Berarti jawabannya sudah yaitu now. Now ini kan kata keterangan. Kata keterangan kan sama dengan tambahan saja yang tidak berpengaruh di dalam kalimat. Jadi jawabannya adalah the film now appearing at the local theater is my favorite. Film yang sekarang sedang berlangsung di teater lokal itu adalah film favorit saya. Jadi ini kesimpulannya, verb thing-nya. Terserah Anda mau dijadikan apa. Tapi kan harus melihat kalimatnya sampai selesai. Ini sudah ada kata kerja. Jadi ini jadikan kata sifat. Itu untuk materi present participle. Sekarang kita latihan. Kita lihat kalimatnya di sini. I see a boy in the class with my friend. Ini titik-titiknya isi apa. Apakah isi subject. Apakah isi verb. Apakah isi objek. Atau pemanis saja. Kalimatnya subject-nya sudah ada. Berarti tidak mungkin isi subject. Verb-nya sudah ada. Mungkin isi verb. Seeds. Ini verb satu. S. Ini pasti predikat. Voting. Tidak ada tubinya. Ini pemanis. Atas sifat. Verb satu. Ini verb. Tubi sama voting. Ini verb. Kita lihat. Kira-kira mau jawab apa. Coba miss. Coba ya. Miss sese. Coba. Miss sese. Kira-kira jawabannya apa. Siting. Oke. Jawabannya sitting ya. Kenapa kok bisa jawabannya sitting. Yang bukan kata kerja. Satu-satunya yang bukan verb. Iya. Betul sekali. Jadi karena kalimatnya sudah ada verb-nya. Berarti titik-titiknya ini. Tidak perlu mengisi verb lagi ya. Yang bukan kata kerja ya. Siting ini. Ini verb ini tidak ada tubi. Ini adalah kata sifat pemanis. Berarti ini kata sifatnya menjelaskan objek miss ya. Karena letaknya kan setelahnya objek nih ya. Baik. Terus nomor dua. Mr. Ibnu. Ini kalimatnya dari depan panjang. Tapi panjangnya kalimat kan paling karena preposisi atau keterangan. With John. Ini keterangan. Nah kalimatnya dimulai dari sini. Sam makes a cup of coffee and drinks together with a man. Titik-titik handsome. Ini kalimatnya. Kalau sudah ada kata kerjanya. Berarti pilihan gandanya. Jangan pilih kata kerja. Karena nanti double ya. Ini kata kerjanya dua. Karena ada penghubung ya. Nah kira-kira jawabannya apa. Mr. Ibnu. Bitu men. Mungkin B. Looks handsome. Oke. Kalau Bob KD. Ini kan verb kedua pasti predikat. Looks. Bob 1S. Ini juga pasti predikat. UB sama verb 1ing. Itu juga pasti predikat. Kalau verb 1ing saja. Ini kata sifat. Manis. Nah karena kalimatnya sudah ada predikat. Yaitu max sama drinks. Berarti titik-titiknya ini ya jangan tambah predikat lagi. Nanti jadi double predikat. Ya kan. Kasih apa? Ya kasih. Pemanis saja. Top 1ing. Biar menjelaskan. Biar menjelaskan komen. Kalau jawabannya looks. Nanti ada dua kata kerja. Ini kata kerja yang pertama. Max sama drink. Karena ini ada Nnya. Itu satu kesatuan. Nah berarti kan isi pemanisnya saja ya. Mana yang pemanis? Dia pakai verb 1ing saja. Jadi gak bisa pakai verb 1S. Karena verb 1S itu juga termasuk predikat. Terus Miss Rere. Coba Miss Rere. Yang nomor tiga. Lihat disini sudah ada kata kerjanya belum. Kalau sudah jangan isi kata kerja lah. Isi koma. Crying. Iya jawabannya adalah crying. Karena kalimatnya sudah ada predikat yaitu can't work. My baby ini subjeknya. Cuma saya masih ingin menjelaskan babynya. Pakai apa? Kalau pilihan gandianya kayak gini ya pilihan top 1ing. Boleh gak diletakkan sebelumnya? Kata benda boleh. Kan tadi boleh sebelum, boleh setelahnya. Nah ini kata kerjanya. Ini cuma keterangan. Terus. Nah sekarang latihan mengidentifikasi kalimatnya ya. Ini nanti kalimatnya correct atau incorrect. Kita kan lagi belajar penggunaan verb 1ing jadi predikat. Dan verb 1ing jadi kata sifat. Kalau kalimatnya sudah ada subjek sama verb berarti correct. Kalau kalimatnya tidak ada subjek, tidak ada verb, incorrect. Kalau double subjek atau double verb juga incorrect. Saya contohkan nomor satu. De, penanda benda. Stop ing gak ada tubik kata sifat. Berarti bendanya setelahnya. Bibi, subjeknya udah ketemu. Needs, verb 1s. Ini predikat. Berarti kalimatnya sudah lengkap. Berarti nomor satu, verb 1ing yang fungsinya ada di kata sifat. Letaknya di sebelumnya subjek. Terus nomor dua. The plots are lying on the floor. Ini ada verb king, ada to be. Berarti udah jelas ini kata kerja. Berarti kesimpulannya di belakang tidak boleh muncul kata kerja lagi. Kita lihat should go. Ini kata kerja. Berarti jawabannya incorrect. Karena ada double kata kerja. Are lying dan should go. Kalau membetulkan caranya gimana? Kita jadikan verb 1ing ini jadi pemanis. Dengan menghilangkan tubi. Jadi, the plots lying on the floor should go into the washing machine. Silakan dikerjakan nomor 3 sampai 5 dulu. Nanti kita koreksi. Hati-hati. Ini the waiters. Orang. Bringing the steaming soup. Membawa soup yang sudah di-steam. Ini satu kesatuan. To the waiting dinner. Ada to keterangan. Jadi, kalimatnya cuma the waiters bringing the steaming soup. Ini ada bob king. Kira-kira mau dijadikan apa? Apakah sudah benar kalimatnya? Most of the streaking workers. Ini sebagian besar para pekerja yang streaking itu. Ini subjeknya most of the streaking workers. Ini ada fucking. Tidak ada dubi. Ini cuma sifatnya workers. Jumlahnya workers banyak. Ini cuma penanda bahwasannya pekerjanya banyak. Ada walking. Dikasih tubi. Berarti ini predikat. Berarti belakang tidak boleh ada predikat lagi. Terus tentukan. Ini top satu ingnya. Jadi, apa fungsinya? Nomor lima. For her birthday. Di sini ada preposisi. Berarti ini keterangan. Kalau ada keterangan di depan, biasanya dikasih koma. Jadi, kalimatnya dimulai dari sini. The child. Orang. Subject. Is skating. To be sama fucking. Apa namanya? Setelah fuck, namanya apa? Object. Objectnya doll. Dikasih sifat. Talking. Kira-kira nanti jawabannya apa? Tidak tangan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kalau present itu pakai are, kalau pasten pakainya were. Kalau mau pakai be, pakai will be ya boleh. Tiga jawabannya incorrect. Jadi harusnya the waiters are bringing atau the waiters were bringing. Boleh juga the waiters will be bringing. Yang penting ada tubinya. Terus nomor empat. Jawabannya adalah correct. Karena kalimatnya sudah ada subject, sudah ada predikat. Subjectnya most of the stricken workers, kata kerjanya are walking. Tidak ada kata kerja lagi. Kesimpulannya nomor empat, top satu ingnya yang difungsikan sebagai predikat. Nomor lima jawabannya juga correct. Kenapa? Sudah ada subject predikat. Subjectnya the child, predikatnya is getting. Objeknya belakangnya. Tidak ada yang double. Ada yang salah? Miss Sese? Ada yang salah atau betul semua? Incorrect, correct, correct kan? Iya, cuma incorrect sama correct aja. Enggak, yang tiga incorrect, empat sama lima correct kan? Iya, nomor tiga itu incorrect, empat itu correct, lima correct. Iya, benar. Terus, Miss Turiyati, ada yang salah, Miss? Ada, salah satu. Nomor? Nomor empat. Nomor empat ini sudah tepat ya. Ini jadi predikat, ini subject. Terus, Mister Ibnu, ada yang salah, Mister? Benar semua, Mister. Semua, Miss Rere. Tidak, Mister. Iya, oke. Sekarang satu lagi nih. Coba kerjakan sendiri. Hati-hati ya. The setting sun. The, ada ink. Ada to be. Tadi apa? Pertama, analisa subject-nya. The setting sun. Creating rainbow. Of ink. Keterangan. Keterangan. Kelihatan-nya lengkap belum. The ship. Is signing to Mexico. Is sleeping. Gimana? The letters. Needing immediate answer. Ini satu kesatuan ya. Membutuhkan jawaban yang cepat. Needing immediate answer. Tapi fokus ke voting-nya ini. Karena immediate answer ini cuma objeknya ini. Satu kesatuan. Tadi, ini fucking gak ada to be apa. Ini apa. The boring class. Ada fucking gak ada to be apa. Menjelaskan apa. Just ini cuma keterangan. Ada ending. Ada fucking sendirian. A few minutes ago ini cuma keterangan. The fast moving clothes. Are bringing. Freezing rain. Ini rain punya sifat fucking. Ini keterangan. Nah, saya akan kerjakan dulu. Daily karena menurutから tak海 aku tak siapa. Aku jangan Kakak Sarah-� malam. Aku bu network. Aku tahu itu vielen niti. Aku jangan lupa. Aku aku enak созн� minute. Aku aku kalau aku tengokan aku aku sebenar. Aku aku enak. Aku gakenceu. Aku aku enak ada jumbo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita koreksi. Nomor 6. Ini jawabannya incorrect. Kenapa incorrect? Karena predikatnya tidak ada. The setting sun. Ini subject. Writing rainbow. Ini kata sifat pemanis. Dibuang saja. Of color in the sky. Ini cuma keterangan. Berarti kalimatnya baru ada subject. The setting sun. Biar benar bagaimana caranya ya. Top 1 in ini. Jadikan kata kerja dengan menambahkan to be. Boleh is. Boleh was. Boleh will be. 6. Incorrect. 7. Sudah kelihatan. Ini ada is 2. Sudah pasti ini incorrect. Kenapa ya. Kata kerjanya 2. Pertama is sailing. Yang kedua is leaving. Berarti salah satunya ini harus dibikin kemanis saja. Mungkin yang depan. Mungkin yang belakang. Jadi kalau misalkan mau tepat ya. The ship. Sailing to Mexico. Is leaving tonight. 8. Ini jawabannya correct. Subjectnya adalah the letter. Ini needing immediate answer. Ini cuma kata sifat. Karena enggak ada to be-nya ini. Pepingnya. Kalau ini sudah tahu ini cuma pemanis. Dibuang aja. Nah. Terus lanjutkan kalimatnya. Tadi sudah ada subject. R. Ini kata kerjanya. 8. Correct. 9. Ini incorrect. Subjectnya the boring class. Ini keterangan. Dibuang aja. Ending. Ini peping. Enggak ada to be. Berarti ini cuma pemanis. Dibuang lagi. Ini keterangan. Dibuang lagi. Jadi kalimatnya belum ada verb. Biar benar cahayannya gimana ya. Ini endingnya kasih to be. The boring class. Was just ending. Karena ada ago ini lampau. Berarti to be-nya pakai yang was. The boring class was just ending a few minutes ago. Incorrect. 10. Ini correct. Subjectnya the past moving close. Ini verb thing. Penjelasnya aja. Are bringing verbnya. Freezing rain. Ini objeknya. Ini keterangan. Sudah urutan ya. Nomor 10. Correct. Nah silakan. Mungkin ada pertanyaan. Dari Miss Suriati. Ada yang salah. 6 sampai 10. Ada. Salah. Yang mana nomor berapa? Yang nomor 9. 9. Terus Miss Sese. Ada yang salah Miss Sese. Tidak. Tidak. Terus Mr. Ibnu ada yang salah? Tidak. 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 Jadi seperti itu ya. Untuk materi tentang present participle. Jadi nanti disoal. Ketika pilihan gendanya Bob 1. To be voting. Terus Bob 1. I. Bob 1. SKS. Pilihan gendanya yang seperti itu. Berarti analisa kalimatnya sudah ada predikat atau belum. Kalau sudah ada ya pilih yang penting. Kalau belum ada ya pilih predikat. Jadi penggunaan Bob 1. Ini ada dua fungsinya. Nah paling seperti itu untuk materi present participle. Ini ada. Nanti lagi enggak kalau enggak ada. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang past participle. Jadi present participle yaitu Bob 1. Besok past participle hari Senin itu Bob ketiga. Yang ED-ED ya. Itu fungsinya nanti bagaimana. Nah kalau kita sudah bisa membuat kalimat. Kemarin bisa membuat kalimat sederhana. Ini sudah belajar pakai Bob 1. Coba dipraktekkan. Baik. Saya kira cukup untuk kelas kita pada kesempatan hari ini. Kita lanjut hari Senin. Untuk hari Senin matanya past participle. Kalau ada pertanyaan tinggal away aja ya. Sebelum ditutup. Mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa mulai.